Untuk Kota Pariaman, informasi yang kami dapatkan Warga Hanyut jam 5 subuh tadi, jam 9 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Sedangkan warga yang terkena banjir, sebagian mengusir ke daerah terdekat Dan Alhamdulillah sudah aman untuk saat ini sementara Untuk daerah agam juga terjadi banjir di beberapa titik Sedangkan longsor, informasi dari masyarakat juga ada di jalan dekat arah ke Dano Meninjau Saat ini, kawan-kawan di Kabupaten Agam, BPWD dan stasi lainnya Sedang ada di lokasi dan belum memberikan laporannya Untuk Kabupaten Saman Barat juga terjadi banjir Terpunya di pinggir Batang Saman Sekitar 350 rumah terendam banjir Tapi saat ini banjir sudah surut dan lalu lintas sudah bisa berjalan seperti normal kembali Kami mengharapkan kepada masyarakat bahwa ancaman rencana banjir dan longsor untuk beberapa hari ke depan Masih akan ada, akan informasi dari BMKG Masih akan turun hujan dalam kondisi ringan sedang hingga lebar Makanya kita mengajak kepada warga Apabila terjadi hujan di malam hari Agar ada bagian dari masyarakat yang berjaga-jaga Untuk menginformasikan kawasan yang terjadi banjir Khususnya di lokasi-lokasi yang masih atau pernah tertimpa banjir Itu dapat kami sampaikan dari BPWD Sumbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh